Intro Haji Ahmad itu sudah merugikan bisnis cengkejau Dia menjual cengkejau di bawah harga saya Itu mangkanya Saya minta kamu mencelakai Haji Ahmad Sarbu Tanggung juragan Kalau cuma dicelakain aja Kenapa kita kagak bunuh aja sekalian Jangan Jangan Aku enggak mau berurusan dengan polisi Maaf juragan Bukannya ayah sombong Sebetulnya juragan berhadapan dengan orang yang tepat Selain sebagai jawara di kampung ini Membunuh adalah salah satu pekerjaan AYE juragan Juragan tidak perlu takut berurusan dengan polisi AYE bisa bunuh Haji Ahmad Kaga bakalan ninggalin jejak Kamu yakin? Bunuh saja Haji Ahmad Yang ini peh Imbalannya juragan AYE minta 10 juta Bakal bunuh Haji Ahmad Dan AYE jamin Ini kagak bakalan nyebar Dan juragan Tetap selamat Iya Kalau saya sudah lihat dan tahu Haji Ahmad sudah mati Saya siapkan 10 juta Jangan lupa Pak, dari mana aja, Pak? Baru pulang? Nanya lo. Udah kayak Komendan Satpama aja. Udah bagus lo punya suami, masih ingat rumah. Masih ingat pulang. Bawel lo. Salat dulu, Pak. Nanti baru tidur. Lo terlalu sering, nyuruh gue sholat. Emang buat apa sih sholat? Ustazah haji lo. Ya, sholat kan wajib, Pak. Lo jangan sholat ceramah ya. Gue enak dengernya. Sholat subuh kan cuma dua rokaat. Gak lebih dari sepuluh menit. Lagian, lebih baik sholat daripada tidur, Pak. Ah! Soal suci lo! Gue capek, tau gak? Gue mau tidur! Kalau lo mau sholat, sana. Sholat di luar! Emangnya, sholat bisa bikin orang kaya apa? Ada apa, Bu? Kenapa ini lo? Lo ikut campur? Iya! Keluar lo! Eh, keluar! 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 Langkah hidupku Dengarkanlah doa ku Agar jauh Aku dari siksa Atau Berilah aku Ampunanmu Allah Aku yang penuh nisah Tak berharga Menitip setangpa rahmatmu Dengan ia Alhamdulillah 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 Dengarkanlah doa ku Sudah kamu bunuh aja Amat Sudah Juragan Ayo diberesin Tapi Ayo minta Supaya hari ini Juragan ngelayat Ke rumahnya Pak Haji Tuh apa? Ya Biar orang kagak curiga aja Gak ada ruginya Juragan Dateng aja Hitung-hitung Buat ngerangin jejak Sekarang kamu pulang dulu Sebentar lagi saya ke rumah aja Amat Duit Sepuluh juta Jadi kita udah gak usah lagi Makan tahu tempe ini sama ikan asin Ngapain? Hah? Makanan gembel tuh Masya Allah Pak Gak boleh buang-buang makanan seperti itu Itu kan rejeki dari Allah Bukan Itu bukan rejeki kita Masa rejeki kita yang tahu sama tempe ikan asin terus Jangan diterima Bu uangnya Itu pasti duit haram Jangan ke mulut lo Jangan ngomong sembarangan ya Gue robek ntar menurut lo Bapak dapet dari mana coba duit sebanyak ini? Bapak kan pengangguran Eh lo gak perlu tahu Yang penting kan lo juga kecipratan Bakal lo jajan Dasar Anda gak tahu diuntung Kurang ajar Ngori sekarang Lo belanja deh nih Yang enak-enak Ini uang belanja lo Buat sebulan Jangan cembur terus dong Senyum dikit ngapa ya Kan baru dapet rejeki kita Eh Mau jual mahal lo Kau kangen aja kesini Kau kangen aja kesini Kau nih Kau udah kagak tahan nih Gak bisa kang Laginya terika Cs Ayu doh Gua bener kagak tahan nih Nih Gua punya sesuatu bakal lo Akang nakal. Ada apaan? Si tua bangke itu datang. Cepetan. Langguan aja tuh tua bangke. Motor, motor nggak di depan. Kaga, gue taruh belakang. Yaudah, cepetan. Eda. Iya, Mas. Eda. Iya. Eda. Iya. Kamu kenapa? Sakit. Sakit apa? Aku kurang perhatian dari Mas. Kok kamu bicara begitu? Beginilah nasibnya bini muda selalu dapat sesisa dari istri tua. Aku nggak suka kamu bicara seperti itu. Dari awal sebelum kita menikah. Kamu kan sudah nerima kalau aku lebih mengutamakan keluarga istri pertama. Jadi nggak usah kamu mengungkit masalah itu. Aku akan berikan semua kebutuhan kamu. Asal kamu nggak mengungkit masalah keluargaku. Oh, udah. Mam. Maafin aku. Capek ya. Jangan marah. Kira-kira siapa ya yang ngebunuh Pak Haji Ahmad? Jangan dipikirin. Jangan diomongin. Orang udah mati. Kang Sardini. Sarwan. Manto. Iya, Pak. Lo sampein ya. Sama Ahyong. Kalau lo mulai malam ini. Judinya pindah ke rumah gue. Cepat! Iya, Bang. Ini di tengah. Ini pinggir. Oke. Pak, memangnya untuk apa sih, Pak? Mulai ini malam Ini rumah bakal gue jadiin tempat judi Seberhalah sih, Pak Lo jangan terlalu banyak nyebut Nggak baik Udah, Sono Mendingan lo masuk ke dalam Sholat Sekalian doain gue Biar gue menang judi Kita jadi cepet kaya Masya Allah, Pak Bapak udah keterlaluan Hari ini, lo kan anak gue Gue yang gedein lo Yang nyokolain lo Kok lo ngatur gue? Tapi kan, Pak Rumah ini kan Iya, gue juga tahu nih rumah gue Kalau gue mau jadiin panti pijat Lo mau apa, Pak? Seberhalah sih, Pak Apa lagi nih, ya? Eh, tuh, udah dateng untuk tamu gue Malum-malum aja Salp ini Iya, iya, iya Tad, tadak yang Sane, kurar masuk Kurar Buat kopi lima Cepet Yang masuk, yang Boleh juga lo malu dipake buat judi Kalau orang Inggris bilang Buat Casino Ya Allah Berilah aku kekuatan dalam menghadapi ini semua Dan bukalah hati suami saya Terangilah jalannya, ya Allah Kenapa lo nangis? Hah? Bukannya bikin kopi cepetan, Kak? Gue tanya sama lo Kenapa lo nangis? Apakah tata tangga, Pak Kalau rumah kita jadi tempat judi? Duli amat lo Sama omongan orang Emangnya tetangga-tetangga kita Ngasih kita makan apa? Nyokalan anak kita Kagak, kan? Tapi, kan Kita gak hidup sendiri disini Gue tau Kita kaget tiga liutan Udah Lo jangan ngomong terus, loh Jangan banyak bacot Gue robek-robek ntar bacot, loh Iya, Pak Tapi Kamu udah pake tapi-tapi Gue siram ntar lo merah panas Cepet buat Ah, oe menang Ha 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 Sir Lo kalo buang kartu ngeliat-ngeliat dong Tau lo ah Iya Gue udah tau Kalo kartu Ahyong bagus Udah Lo olang semua Gak usah kasih komental Lo olang bayar sama oe Ha 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 Ayo bayar-bayar-bayar Ya Allah, kenapa Bapakku tidak seperti Bapak teman-temanku, Ya Allah? Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya Allah, ingin buat moda warung saya, Kang. Kang, ada kerjaan bagus, Kang. Kerjaan apa? Pak Nasir minta tolong sama Kang Sarbini. Disuruh nageh utang punyanya Pak Wakijan. Yang katanya nih, dua minggu belum bayar. Gimana tuh, Bang? Yaudah, lo berdua. Berangkat luan, ntar gue nyusul. Ayo. Cepat. Iya, Bang, iya, Bang. Angkat lu bareng-bareng. Angkat. Jangan. Jangan. Jangan dulu, ntar gue nyusul. Cepat. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Tolong saya, Bang. Hei, Wakijan, Aita. Saya harus ada berdua. Udah bayar utang-utang lo, Pakdeh, ke Pan Nasir. Dua minggu yang lalu. Iya. Iya, kan? Kenapa yang gak bayar? Maaf, kan? Saya gak punya uang. Malesan klasik, lo. Gembel, lupa deh. Jangan, Kang. Kasih saya waktu satu minggu. Ah, kagak. Satu minggu. Dari satu tahun lagi. Eh, mau ke mana lo, ha? Mau ke masjid, Pak. Emangnya ada apa di masjid? Pengajian. Kan gue udah bilang bekali-kali ya, Melo. Jangan ke masjid lagi. Akibatnya lo suka gak terus suami. Kau dibilangin ngebantai terus. Ceramah terus. Tapi... Udah gak usah tapi-tapi. Nah, ini nih contohnya nih. Lo selalu ngebantai. Ini pasti gara-gara otak lo selalu dihasut. Sama ustad yang ngajarin lo ngaji. Iya, kan? Eh, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Serbini. Saya ustadz Pak Rupi. Yang memimpin pengajian di masjid. Tapi demi Allah, Pak. Saya tidak pernah menghasut istri Bapak untuk melawan terhadap Bapak. Wallahi wabillahi. Pengajian itu hanya pendekatan diri kepada Allah. Jadi bukan untuk menghasut atau mengacaukan rumah tangga orang. Percayalah, Pak. Gue gak percaya sama lo. Prinsip gue. Gue gak pernah percaya sama semua ustadz. Termasuk lo. Astagfirullah. Mendingan lo pergi aja sana. Pergi lo. Masuk, bro. Lo bener-bener keras kepala lo, ya. Susah dibilangin. Mungkin ini malam. Tugas lo cuma nyiapin kopi sama makanan kecil buat temen-temen gue main judi. Ngerti lo? Hei, Sarfini. Keluar lo. Gue gak takut sama lo. Gue peringatin sama lo, ya. Jangan sojah dijawara di kampung ini. Kembali ini motor dan TV bawa Kijan. Cepat keluar lo. Gue gak takut sama lo. Jaga mulut lo. Jangan coba-coba lo bangunin hari mau yang lagi tidur. Kalau lo gak mau mampus ke terkem, lo pada masih mulai matahari besok, kan? Kalau lo pada masih penasar nama gue, ayo sini. Lawan gue. Ayo lawan gue. Ayo. Gue jawaran ini kampung. Ayo, ajok. Jangan. Jangan, Pak. Tolong, jangan. Berbahaya ini, Pak. Tolong lepaskan, Pak. Ya? Pergi dong. Lepaskan kembali. Pergi. Lo ngapain, lo? Ikut campur. Bukan ikut-ikutan, Pak. Saya cuma misahin, Pak. Ini berbahaya, Pak. Sekarang lo yang pergi. Pergi sana, lo. Pergi. Ya? Pergi sana cepat. Sebelum matahku gelap. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sarah, ada apa, Bu? Coba tolong cerita. Apa Ibu punya masalah, mungkin saya bisa bantu nantinya. Udah. Ada apa dengan Ibu Saro? Tidak mau bicara, malah pergi sambil naris. Arini. Ibu dari mana, Bu? Dari masjid. Dari tadi Bapak nyariin Ibu terus. Memang teman-teman di Bapak udah pada dateng? Udah tuh. Malah udah pada main judi. Sekarang, Arini suruh buat kopi. Shhh. Lama-lama nih kopi Arini kasih rutin juga deh, Bu. Eh, Jangan. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, ah. Disini beli Ibu terusin. Subuh. Hari ini kesel banget. Punya Bapak kok ya suka judi. Kalau enggak, bikin ribut di kampung. Udah-udah. Kamu jangan ngomel terus. Mending kamu anterin kesana. Cepat. Ya udah deh. Hati-hati ya. Salvi nih. Anak lu juga boleh ya. Masih pelawang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa lagi? Assalamualaikum. Bentar. Assalamualaikum. Ada apa? Tadi saya ketemu Bu Saro. Dia menangis. Dan terus menangis. Lalu tanpa bicara apa-apa, dia langsung pergi. Apa Bu Saro ada masalah, Pak Sarbini? Bukan urusan lo. Apa yang bisa saya ketemu sebentar? Tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi dulu. Udah sana. lelenggu orang aja. Salah kau uwam al-azim. Saro. Gue pengen tanya sama lo Ada hubungan apa Lo sama Ustadz Gembel itu Astagfirullahaladzim Bapak, ngomongnya dijaga Lo jangan ngelak Gue lagi nanya sama lo Ada hubungan apa Lo sama Ustadz Gembel itu Soalnya gue denger Lo katanya abis nemuin dia Sambil nangis lagi Gak ada apa-apa, Pak Bohong, lo pasti ada PEP-nya Sama Ustadz Gembel Ini nih akibatnya Kalau orang kebanyakan ikut ngaji Bukanya makin bener Mana tambah rusak Astagfirullahaladzim Bapak gak boleh sudan begitu, Pak Diam Mulai sekarang Lo gue peringatkan Lo jangan ikut pengajian lagi Ngerti lo Gue tanya Sekali lagi Ini yang terakhir Ada hubungan apa Lo sama Tugustad Gembel Demi Allah, Pak Gak ada apa-apa Kalau sampai lo ada apa-apa sama dia Gue bunuh lo Ayah Lu olang lama sekali, Salbi nih Tidak selu main Kalau tidak ada lu olang Ayah Sorry, Kiong Gue habis ngelariin urusan keluarga Masalah istri, Sar Ya gitu deh Biasa Orang kau udah keseringan ikut ngaji Kotaknya jadi rusak Ayo deh kita main Ayo, ayo Salbini, Salbini Lo tolong Tulun, tulun, tulun Ya Allah Hanya kepadamulah aku memohon Ya Allah Hanya kepadamulah aku meminta Ya Allah Terangilah hati suamiku Ya Allah Kembalikan dia ke jalan yang benar Ya Allah Sadarkan dia Ya Allah Sadarkan dia Ya Allah Rambana hati nabi dunia Hasana wafil akhirati Hasana wakil ngataman Amin Mida Ini malam Gue pengen hidup disini Boleh kan? Emang abang habis dari mana? Gue habis di rumah Gue baru menang judi Kok punya senepok? Bakal lo Ibu Ibu ngapain sih bersihin meja itu? Kok nanyanya gitu sih? Ya supaya bersih dong Percuma lah, bu Ntar juga dipake judi lagi Sama laki-laki brengsek itu Astagfirullahaladzim Nak Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Sama bapak kamu sendiri Nah bapak tuh sama sekali Gak ada tanggung jawabnya, bu Kerjaannya judi terus Udah gitu gak pernah sholat lagi Apa dia pantas disebut bapak, bu? Sekarang bapak dimana lagi? Ibu gak tau kan bapak dimana? Semalam bapak juga gak tidur di rumah kan, bu? Bapak tuh bener-bener gak ada tanggung jawabnya jadi orang tua Ya udahlah, bu Hari ini pergi sekolah dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Berhati-hati anak Ya Allah Berilah aku dan anakku kekuatan dalam menghadapi cobaan ini Ya Allah Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa naik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Aku nangis aja. Di sana. Siapin makanan. Aku lapar. Ada hubungan apa, Bapak, dengan Minda? Istri mudanya juraga Samir, Pak. Kau barangin dari mana? Saya baru saja melihat Bapak di depan rumahnya Minda. Bapak mencium Minda. Mengajar! Jadilah nunggu selingkuh, iya? Nunggu selingkuh! Istri kurang ajar, lo! Gak tahu diri! Demi Allah, Pak. Jadi saya baru saja melihat Bapak di sana. Itu akibatnya! Kalau lo terlalu sering ikut pengajian, hati lo bukan makin bersih, tapi makin kotor! light-ˢouk sutra! Bapak! Terima kasih telah menonton 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Berikanlah aku kekuatan Untuk menghadapi semua ini Bungakanlah Terima kasih telah menonton 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 Oe kalau datang tidak bawa pengawal Oe tidak aman Jadi lu sekarang udah gak percaya sama gue Ayah Salvi nih Lu orang gak usah banyak komentar Oe cuma mau nanya Mana anak pelawan lu orang Tahan dulu nafsu setan lu Ini begundal begundi lu nih Suruh duduk dulu Lu orang tunggu oe disini ya Ini kamar lu Ayo masuk kamar dulu Gue panggil anak gue Ayo Oe lagi nunggu pelawan Ada Salvi nih Salvi nih bego Hari ini Hari ini Hari ini Pasti disembunyikan sama Saroh ini Hari ini Hari ini Hari ini Hari ini Saroh Hari ini Hong Anak gue kabur Hong Anak gue kabur Hayah lu orang mau cipu sama Oe Enggak Oong Gue gak ada maksud bohong sama lo Iya bener Anak gue kabur Masa gue bohong sama lo Gue kan temen lo Udah lu tenang aja Lo serain aja semuanya sama gue Gue bakal cari anak gue sampai dapet Kalau gak dapet Gue rela deh Lo boleh ambil di rumah gue Oe kasih kesempatan sama lu orang Kalau tidak Lu punya sertifikat anak Oe tali Mengerti Yaudah Lu tenang aja Kedudukin dulu ya Aini Sialan salbi ini Astagfirullahaladzim Itu berarti rubah Bu Saroh Setiap malam jadi tempat perjudian Bu Iya Pak Ustaz Masya Allah Setiap saya tegur Saya malah disiksa Bahkan Sekarang saya sudah tidak boleh lagi ikut pengajian Pak Ustaz Saya juga punya kewajiban Bu Untuk mengingatkan suami Bu Saroh Di mana lo sembunyi hari ini Saya gak tahu Pak Bohong Dasar perempuan penipu Pak Sarbini Tolong jangan emosi Eh Ustaz Kembel Gue gak ada urusan sama lu Lo jangan ikut ikutan lu Tapi jangan ngomong kasar disini Ini rumah Allah Gue gak peduli Gak ada yang bisa ngelarang Sarbini Bicara kasar di hutan Atau di masjid sekalipun Gue jawab lagi di kampung Eh Saroh Mau kemana Tunggu Jangan kasar Pak Jangan kasar Setan minggil lo Saroh 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 Lo sembunyi di mana hari ini Hei Saroh Saroh Asal Perempuan cialah Tidak 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 Astaghfirullah Al Azim Tidak 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 Pada Saat hatiku merata Waktu ku datang menghadap Kelu lidah tak berucam Tersuju aku mengharap Kumohon kehadiratmu Dalam sungnya doaku Beri aku cahayamu Pelita langkah hidupku Beri aku cahayamu Beri aku cahayamu Beri aku cahayamu